Cara menghilangkan jerawat dengan beras dan bahan-bahan lainnya seperti kunyit, madu, dan putih telur sehingga tingkat keefektifannya jauh lebih baik. Banyak sekali masalah yang sering terjadi pada kulit wajah, dan salah satu masalah yang hingga saat ini masih membuat banyak orang kesal adalah jerawat. Jerawat merupakan sebuah kondisi di mana ada benjolan berwarna merah dan bersisik yang disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pori, pori kulit oleh berbagai faktor, seperti adanya bakteri, produksi minyak berlebih, penumpukan sel kulit mati, dan lain sebagainya. Banyak sekali orang yang melakukan berbagai cara untuk menghilangkan jerawat, apalagi wanita. Bagi mereka, jerawat merupakan sebuah kondisi yang sangat gawat, mengganggu penampilan, dan menghilangkan kepercayaan diri sehingga mereka berusaha melakukan cara apapun agar bisa menghilangkan jerawat dan mengembalikan kepercayaan diri mereka. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan jerawat karena saat ini sudah banyak sekali produk, produk yang memiliki khasiat untuk menghilangkan jerawat, namun, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan bahan kimia sehingga memiliki efek samping yang bukannya menghilangkan jerawat. Kondisi kulit wajah Anda bisa, bisa menjadi malah makin parah jika kulit wajah Anda tidak cocok dengan produk tersebut. Namun, ada cara alternatif yang bisa Anda coba untuk menghilangkan masalah jerawat ini, salah satunya yaitu dengan menggunakan bahan alami seperti beras. Manfaat masker beras untuk wajah berguna dalam menghilangkan jerawat karena mengandung segudang nutrisi. Meskipun tampak sepele, namun beras memiliki berbagai bahan yang baik untuk kulit wajah, yaitu Karbohidrat yang memiliki kemampuan untuk mengatasi minyak berlebih pada pori-pori. Vitamin B1, B3, B6 dan vitamin E yang bisa membantu menjaga kesehatan wajah dan membuat wajah menjadi terlihat lebih mudah. Skwalana oil yang memiliki kemampuan untuk menjaga kelembaban kulit. Orizal nol yang mampu mengembalikan fungsi pigment kulit. Air cucian beras yang bisa membantu menghilangkan flek hitam bekas jerawat. Setelah mengetahui berbagai kandungan baik yang dimiliki oleh beras, lalu bagaimana cara menghilangkan jerawat dengan beras, terdapat empat cara yang bisa Anda coba di rumah yaitu Cara menghilangkan jerawat dengan beras. 1. Masker beras putih alami. Ini merupakan cara yang sangat mudah karena Anda tidak perlu mencampur bahan lainnya. Caranya yaitu siapkan segenggam beras lalu diamkan selama semalaman, setelah itu cuci beras dan tumbuk hingga halus, setelah beras menjadi halus, gunakan hasil tumbukan itu menjadi masker dan tunggu hingga benar, benar kering lalu bilas hingga bersih. Sisa masker yang telah dibuat bisa digunakan lagi dengan menyimpannya di dalam kulkas. 2. Masker beras putih dan madu. Madu memiliki kemampuan untuk mengecilkan jerawat, sehingga jika dikombinasikan dengan masker beras tentu saja akan sangat ampuh dalam mengatasi masalah ini. Gunakan segenggam beras yang belum dicuci dan tumbuk hingga halus, setelah itu rendam dengan air selama semalaman dan di pagi harinya, gunakan endapan yang muncul dari hasil rendaman itu dan dicampur dengan beberapa sendok madu. Gunakan sebagai masker dan tunggu hingga kering, setelah itu bilas dengan air bersih. 3. Masker beras putih dan minyak zaitun. Kulit wajah yang terluka karena peradangan bisa diregenerasi dengan cara menggunakan masker beras yang dicampur minyak zaitun. Cara menggunakannya yaitu, rendam segenggam beras yang sudah ditumbuk oleh segelas air dan diamkan semalaman, setelah itu campur dengan minyak zaitun dan aplikasikan sebagai masker di wajah Anda. Setelah kulit wajah terasa kencang dan masker mengering, cuci dengan air hangat untuk melepas masker dan bersihkan wajah dengan air putih untuk menutup pori-pori. 4. Masker beras putih dan kunyit. Manfaat masker kunyit untuk wajah sangat luar biasa sehingga sangat baik digunakan untuk menghilangkan jerawat. Gunakan segenggam beras dan rendam semalaman, setelah itu tumbuk beras dan jemur hingga kering. Tambahkan bubuk kunyit jika tumbukan beras sudah kering dan sesendok madu lalu campur rata. Gunakan sebagai masker dan lakukan cara ini setiap malam sebelum tidur. Mencampur ketiga bahan ini bisa membantu mengurangi rasa sakit peradangan jerawat dan mengurangi flek hitam. Itulah keempat cara menghilangkan jerawat dengan beras yang bisa Anda coba di rumah. Keempat cara itu sangat mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Cara alternatif ini juga bisa dibilang tidak memiliki efek samping. Semoga cara menghilangkan jerawat dengan beras ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!